baik saya mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kemarin sudah saya upload sejak minggu kemarin sebenarnya ya, tapi karena ada perubahan di apa, mekanisme daringnya di universitas jadi mungkin kemarin saya diadakan dulu untuk conference nya tapi saya upload materinya yang kita bahas adalah materi yang saya upload minggu kemarin itu jadi seluruh, kalau kemarin sebelum-sebelumnya video-video itu akan diletakkan di channel masing-masing ya, tapi sekarang sudah itu jadi sekarang seluruh video pembelajaran untuk seluruh mata kuliah ada di channelnya jadi langsung bisa dilihat di channel itu nanti ada semua jadi enggak-enggak seperti kemarin ya kelihatan itunya powerpointnya kelihatan enggak? kelihatan pak kelihatan, oke hari ini yang akan kita bahas itu adalah temanya prototyping ya prototyping jadi mungkin kalian sudah sering dengar yang namanya prototype ya prototype atau mungkin sebutannya itu purwarupa jadi semacam bentuk bentuk awal dari sebuah sesuatu yang akan kita bikin jadi kita sering mendengarnya ya seperti itu jadi prototyping jadi ini ya jadi prototype itu itu sebenarnya adalah metode untuk ngembangkan sistem dengan pendekatan user center design apa UCD itu? UCD itu basisnya adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna jadi user center design design berdasarkan pengguna intinya gampangannya penjelasannya seperti itu jadi saat kita membangun sistem itu kan pasti kita lihat dulu penggunanya siapa dan seterusnya kan maka untuk evaluasi maka kita juga harus membuat prototipenya dulu jadi prototipenya apakah seperti ini yang dimaksud oleh pengguna kan seperti itu nanti ada banyak model untuk prototipenya ya jadi saat kita membangun sistem itu saat sudah mulai bentuk jadi maka prototip itu dianggap sudah mewakili walaupun tidak 100% jadi ya prototip namanya prototip jadi prototip itu nanti digunakan untuk mensimulasikan beberapa fungsinya jadi fungsinya seperti ini bentuknya loh seperti ini jadi misalkan saya dapat project misalkan bangun sistem A bangun sistem A itu dibutuhkan waktu semisal 6 bulan misal ya 6 bulan maka nanti kita harus bikin prototipenya dulu jadi prototipenya nanti dalam beberapa waktu kita sudah harus ada bentuknya bentuknya seperti ini penggunanya kita semacam demokan nanti bentuknya adalah seperti ini nanti cara kerjanya seperti ini dan seterusnya nanti silakan kalau tidak sesuai maka pengguna itu bisa komentar dan seterusnya kurang lebih seperti itu jadi prototip ya istilahnya lebih sering di prototip nah ini tadi UCD tadi sudah sekilas saya jelaskan jadi kita itu berdasarkan karakteristik pengguna sistem nanti karena yang menggunakan sistem bukan kita kita itu hanya develop kita hanya mengembangkan kita tidak menggunakan tapi kita mengembangkan penggunanya pasti ya user ya user jadi UCD nanti harus kita sesuaikan jadi memahami usernya itu seperti apa semisal ya contoh dulu itu pernah ada pernah ada seperti ini jadi ada mahasiswa yang membuat jam untuk tunanetra jam untuk tunanetra ya maka tidak akan sesuai jika jam itu muncul secara visual nah kurang lebih kan seperti itu karena usernya dan kebutuhannya berbeda maka saat kita membuat jam seperti itu maka tidak bisa kita menggunakan itu berupa visual jam maka yang sesuai adalah suara jadi jam berapa saat orang tunanetra tadi ingin mengetahui jam maka dia tinggal tekan tombol maka akan muncul suara sekarang jam sekian misalkan nah itu kan kita harus harus memahami usernya siapa dulu dan kebutuhannya bagaimana tuh kemudian kita saat bangun prototipe itu jadi kan ya berbasis UCD ya fokus pada user pada tahap awal perancangan jadi awal perancangan itu kita juga harus bisa analisis nanti penggunanya itu minta kayak gimana mekanisme di lapangannya seperti apa maka itu nanti yang kita terapkan di sistem nanti jadi nanti tampilan itu opsional ya jadi tergantung kita tapi mekanisme cara kerja yang lain itu harus berdasarkan pada user nanti jadi usernya kita tanya misal nanti kerjanya gimana seperti ini ini dan seterusnya jadi nanti baru setelah itu kita terjemahkan ke dalam sebuah sistem terus kita terjemahkan nanti berarti interface yang diinginkan seperti ini nah terus kita nanti buat prototipenya setelah jadi maka kita evaluasi seperti ini apakah yang dimaksud dan seterusnya nah itu nanti gunanya prototipe identifikasi pada kebutuhan dan pengalaman user jadi kebutuhan usernya bagaimana kemudian pengalaman yang sebelumnya juga kita harus gali saya sudah pernah pakai sistem seperti ini tapi tidak nyaman di bagian ini kita harus bisa analisis yang membuat si pengguna tidak nyaman bagian mana jangan sampai kita membuat dengan cara yang seperti itu juga akhirnya membuat dia tidak nyaman kembali akhirnya kemudian nah ini ini yang perlu di perlu diingat-ingat bahwa merancang sebuah sistem itu tidak pernah berhasil dalam satu kali proses jadi tidak ada kita membangun sistem sekali proses jadi tidak mungkin saya rasa tidak mungkin saya selama ini sejak 2006 sampai sekarang proyek kecil besar itu tidak ada yang sekali buat langsung jadi tidak ada pasti ada revisi walaupun kita seahlipun untuk mengetahui kebutuhan pengguna seperti ini tidak mungkin ada yang sekali jadi pasti ada prosesnya entah dua kali tiga kali dan seterusnya tidak mungkin ada sebuah sistem itu jadi dalam sekali proses intinya itu nah ini tujuan prototyping itu apa tujuannya adalah sebagai evaluasi dan feedback dari perancangan yang sudah dibuat penggunanya sudah sesuai dengan keinginan apa tidak kan seperti itu karena orang pengguna itu orang awam yang mungkin cara menyampaikannya agak sedikit berbeda dengan kita orang yang basisnya IT dengan seperti itu jadi beda pemahaman maksudnya seperti ini tapi kita nangkapnya tidak seperti itu kadang-kadang seperti itu jadi kita akan membuat sesuai dengan keinginan jadi misalkan orangnya minta seperti ini kita gambarkan kira-kira seperti ini paling ya kita buat prototipenya kita evaluasi kita tunjukkan ke orangnya apakah seperti ini yang diminta dan seterusnya yang kedua adalah tujuannya agar anggota tim itu dapat berkomunikasi dengan efektif ini jika projek besar yang dilakukan oleh banyak orang dalam satu tim ya mungkin kalau kalian belum pernah terjun di bidang seperti ini jadi mungkin belum merasakan ya jadi kalau sebuah sistem besar itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang ya pasti tim rata-rata walaupun timnya mungkin dua orang tiga orang tetapi kerja tim jadi kerja tim itu biasanya punya bagian masing-masing misal si A ini khusus interface misalkan yang satunya khusus database misal satunya khusus API nah ketiga orang ini harus sinkron artinya seperti ini si A membuat interface ya seperti ini ternyata interface itu tidak sesuai dengan database-nya nah repot juga seperti itu maka digunakan prototype si A ini bikin prototype interface ini loh interface-ku seperti ini yang si database juga sama oh ternyata saya membuat prototype untuk database ya ini database-nya oh ternyata tidak sesuai ya interface-nya seperti ini database-nya seperti ini berarti harus dirubah seperti itu jadi itu sebagai sarana komunikasi tim ya biar efektif untuk dalam mengembangkan sebuah sistem kemudian yang ketiga tujuannya adalah memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya jadi kadang-kadang dalam pikiran itu tidak ada unek-unek apa gitu ya jadi setelah ada bentuknya oh enaknya ini di model gini aja ya udah jadi bentuk gitu kemudian baru-baru baru muncul ide oh ini enaknya tombolnya bulat aja kalau tampilannya seperti ini nah kayak gitu jadi baru muncul ide setelah ada barangnya kayak gitu gampangannya gitu ya jadi ada ide kalau ada barangnya kalau belum ada barangnya dia masih belum tahu pengembangannya atau ide-ide yang lain gimana kemudian yang keempat jadi mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna jadi pengalaman saat dia mencoba silahkan dicoba prototipenya apa kesannya seperti itu ya jadi itu istilahnya jadi ada prototip itu kalau kalian mungkin pernah dengar yang namanya aplikasi alpha aplikasi beta seperti itu jadi memang beta itu untuk pengujian tapi nanti ada tahapannya ada tingkatannya ada prototip ada beta macam-macam jadi intinya untuk mendapatkan pengalaman pengguna saat menggunakan sistem itu gimana kesannya pengalamannya gimana enak atau enggak enak kalau enggak enak di bagian mana yang kurang enak kalau sudah enak ya sudah kemudian yang terakhir adalah kita bisa mengestimasi biaya validasi kesulitan perancangan dan lain-lain jadi saat kita membangun itu kita bisa tahu oh ternyata bentuk seperti ini itu nanti biayanya berapa perancangannya gimana susah enggak kita nanti dokumentasikan gitu ya jadi itu nanti bisa untuk menghasilkan estimasi biaya juga untuk prototiping jadi prototiping itu jangan anggap bahwa sudah jadi aplikasi 100% jalan tidak prototiping itu hanya sarana jadi hanya penggambaran sistem untuk awal saja jadi belum 100% nah walaupun seperti itu ini punya kelemahan dan kelebihan prototiping itu punya kelemahan dan kelebihan kelebihannya jadi bisa memberikan komunikasi yang baik antara pengembang dengan penggunanya nanti karena terjadi imbal balik feedback dia ngasih prototip silahkan dicoba nanti komentarnya apa sarannya apa kurang apa dan seterusnya jadi komunikasi antara pengembang dengan pengguna bisa menjadi lebih baik kemudian kelebihan berikutnya pengembang sistem atau developer dapat bekerja lebih baik untuk menentukan kebutuhan pengguna karena tadi sebelum 100% jadi ternyata ada yang salah maka si pengembang akan dapat memperbaiki jadi coba bayangkan misal saya tanpa menggunakan prototipe saya membuat sebuah sistem saya anggap langsung jadi seterus saya anggap sudah jadi ternyata banyak hal yang tidak sesuai menurut pengguna maka saya harus rombaknya rombaknya lebih banyak daripada saya pertengahan saya beri prototipe kemudian oh ini salah maka saya merubahnya sedikit tidak sampai banyak karena belum 100% jadi jadi si pengembang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna saya lanjut ke slide berikutnya untuk kelebihannya kelebihan berikutnya pengguna itu berperan aktif dalam proses pengembangan sistem karena setiap prototipe itu diberikan ke pengguna kemudian pengguna itu bisa mengetahui oh ini kurang ini kurang ini maka pengguna itu berperan aktif dalam pengembangan sistem penerapan jadi lebih mudah nanti kalau sudah jadi 100% maka lebih mudah digunakan oleh pengguna karena pengguna sudah mulai terbiasa menggunakan mulai prototipe jadi itu ya jadi meningkatkan kualitas kecepatan spesifikasi dan perancangan sistem karena di awal setiap beberapa tahap akan diberikan ke pengguna dulu untuk dievaluasi jadi nanti diharapkan kalau sudah sistemnya 100% jadi maka lebih kualitasnya terjamin intinya seperti itulah gambangannya gitu untuk kelemahannya jadi ada kelemahannya juga ya jadi prototipe yang dibangun itu belum mencantumkan kualitas perangkat lunak ya karena kan belum 100% jadi kita belum tahu bagaimana misal kalau dia ini nangani data besar kan belum dijalankan 100% belum launching istilahnya jadi hanya kelemahannya adalah memang belum bisa melihat kualitas secara keseluruhan sistem yang dibangun tadi karena masih tahap pengembangan untuk di sisi pengembang itu biasanya memang kesalahan pengembang sebenarnya tidak semuanya jadi pengembang itu kadang-kadang ingin projeknya cepat selesai dan tidak memikirkan kalau nanti dikembangkan sistem ini lebih lanjut bagaimana tidak jadi yang penting selesai sekarang-sekarang urusan besok-besok itu yang salah jadi kita membangun sistem dari awal itu sudah harus bisa kalau nanti saya kembangkan seperti ini harusnya sudah bisa gampangannya gitu jadi kalau kita membuat benda itu kalau saya kembangkan lagi itu tanpa harus merombak misal seperti ini saya bangun rumah rancangan saya itu tingkat tetapi karena terkendala biaya saya bangun satu lantai dulu tapi rancangannya kan sudah dua tingkat nanti kalau misalkan ada dana lagi untuk teruskan jadi dua lantai maka saya tidak perlu merombak untuk fondasinya seperti itu itu yang dinamakan dirancang untuk pengembangan jangka panjang jangan sampai saya bangun satu lantai tapi rencananya memang dua lantai nantinya ternyata setelah ada dana saya membangun dua lantai ternyata rancangannya tidak dua lantai satu lantai yang tidak bisa harus merombak total seperti itu dalam sistem itu berlaku karena sebuah sistem itu tidak mungkin tidak dikembangkan pasti dikembangkan jadi entah itu pengembangannya lebih sedikit atau bagaimana itu urusan lain tapi yang jelas sebuah sistem itu tidak mungkin tidak dikembangkan pasti dikembangkan yang ketiga kelemahannya adalah hubungan baik antara pengguna dan pengembang belum tentu mencerminkan perancangan yang baik pula tergantung komunikasinya walaupun sering bertemu sering memberikan prototipe untuk dievaluasi tapi belum tentu itu mencerminkan teknik perancangan yang baik belum tentu jadi nanti tergantung hasil ya tetap nah ini untuk metode prototyping kita ada dua model ya jadi non-computer sama komputer base jadi prototyping itu tidak harus sudah jadi bentuknya tidak jadi ada dua model prototyping non-computer dan komputer base untuk yang non-computer dikerjakan di tahap awal pembuatan jadi kemarin kenapa saya ngasih tugas kalian gimana merancang interface-interface itu ya gunanya ini di sisi ini jadi saat kita menerima projek pengembangan sistem misalkan bangun sistem apa maka awal yang harus kita berikan ke pelanggan adalah model interface mock-up biasanya gitu jadi nanti ini loh rancangan saya seperti ini bentuknya nah seperti itu tahap awal jadi itu namanya prototype yang tahap awal jadi bentuknya seperti ini si pengguna udah tahu kira-kira gambarannya kayak gini nah nanti baru oh ya oke prototype yang kita bangun itu nanti belum tentu memang sama persis apa yang seperti kita buat di mock-up enggak karena memang kadang-kadang di kendala di lapangan itu ada aja jadi belum tentu nanti interface-nya mungkin berubah tapi berubahnya enggak enggak 100% berubah enggak hanya sebagian kecil nah itu nanti yang kita apa kita demokan misalkan ke pengguna nanti seperti ini ada perubahan di bagian ini karena alasan ini itu tidak ada masalah karena gambaran gambaran besarnya pengguna sudah tahu oh nanti tampilannya kurang lebih seperti ini walaupun nanti ada yang berubah sedikit untuk metode kedua yang metode komputer base jadi metode yang dikerjakan pada tahap lanjut setelah metode non-computer dikerjakan jadi prototipnya sudah ada bentuknya baik bentuk jadi atau bentuk yang belum 100% intinya jadi komputer base itu yang sudah proses non-computernya dilalui untuk metode non-computer jadi ada dua ada dua disini ada sketch dan mock-up sama storyboarding dari yang saya bahas yang mock-up saya sudah paham yang sketch dan mock-up model interface menggunakan gambar yang sering kita gunakan jadi sering kita kan bangun interface apa kita gambar nanti kita kasihkan ke pengguna pendapatnya bagaimana seperti itu mock-up itu khusus bagi orang yang paham interface biasanya jadi diberi itu dia paham ini buat ini buat ini sudah paham walaupun belum ada bentuknya seperti itu sketch dan mock-up itu tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur karena alurnya tidak digambarkan dia hanya gambar interface-nya saja tapi kan tidak tahu proses setelah setelah gini itu ngapain kan tidak tahu untuk menangani hal ini maka kita butuh yang namanya pemodelan sistem tidak tahu kalian sudah dapat apa belum jadi semisal kayak flowchart use case terus sequence diagram activity diagram class diagram erd seperti itu jadi nanti gandengannya nanti dipasangkan dengan seperti itu jadi ada yang namanya pemodelan sistem untuk pemodelan sistem dia tidak membahas interface tapi hanya membahas mekanisme sistem jadi alurnya seperti apa cara kerjanya sebagaimana itu di pemodelan sistem atau kalian sudah dapat atau belum saya kurang tahu kalau hal itu mudah murah cepat mudah kita gambar seperti itu tinggal tempel tempel murah cepat murah tidak butuh biaya paling butuh aplikasinya saja cepat kita tinggal menggambar cepat paling 5 menit jadi 10 menit jadi nah gitu nah yang metode kedua kita menggunakan storyboarding storyboarding jadi interface-nya urut kayak semacam kalau kita bicara itu storyboarding itu kayak komik gitu cuman bedanya kalau komik itu kan cerita kalau ini tidak jadi interface-nya urut jadi hampir sama kayak mock-up tapi dibentuk jadi misalkan setelah tombol A ditekan itu interface-nya jadi seperti ini misal setelah ditekan next misalkan jadinya seperti ini jadi kita bikin bikin kayak mock-up itu tapi disusun kayak komik jadi berurutan storyboarding itu namanya nah disini storyboarding itu menggambarkan fitur sistem dan keterangan ada keterangan cara penggunaannya jika ditekan tombol ini maka akan muncul seperti ini seperti itu kayak narasi seperti itu tapi ada gambarnya juga berbeda dengan mock-up mock-up itu hanya gambar tanpa penjelasan tapi kalau storyboarding itu ada penjelasannya jadi mock-up itu mungkin bisa dikatakan bagian kecil dari storyboarding karena pada dasarnya storyboarding juga di dalamnya ada mock-up sih cuma ada penjelasan kemudian ada narasi-narasi konsepnya sama mudah mudah dan cepat karena basisnya ini masih non-computer jadi kita cukup menggambar karena banyak tool di luar sana yang digunakan untuk menggambar itu nah untuk metode komputer nah ini ya jadi bisa dianggap menggunakan metode ada aplikasi setengah jadi semisal gini jadi misalkan saya membuat sebuah misal ya aplikasi desktop misalkan pakai VB misal saya anggap contoh VB aja di VB itu kan misalkan banyak tombol gitu ya kalau tombol tekan itu dia ngapain tombol A tombol B tombol C dan seterusnya nah saya misalkan membuat membuat metode komputer prototyping ya prototype dulu aja saya bikin prototype saya bikin aplikasinya aja interfacenya aja jadi saya bikin interfacenya di VB udah jadi bentuknya seperti ini tapi saat ditekan tombol belum jadi belum belum beroperasi maksudnya lah itu sudah dinamakan aplikasi setengah jadi jadi hanya interfacenya aja yang diuji udah sesuai dengan misalkan interface itu kotak kecil gitu ya terus saya maksimas gitu aplikasinya morat marit gak interfacenya nah kan gitu responsif gak gampangannya gitu kalau di web itu istilahnya responsif gak kalau dibuka di hp gimana ngecil gak kepotong gak nah itu kan menguji interface ya walaupun kenyatanya dia belum jalan setelah ditekan simpan belum jalan tapi interfacenya sudah jalan nah itu bisa dikatakan dikategorikan aplikasi setengah jadi juga nah itu nanti salah satu bentuk prototype nanti yang bisa diberikan ke apa namanya ke pengguna ya untuk dievaluasi walaupun dievaluasi hanya sisi interface-nya saja gak ada masalah itu sudah masuk kategori prototyping ya nah ini nanti ada beberapa jenis prototyping ya jadi horizontal jadi ada horizontal ada vertical ada early jadi yang horizontal itu berupa aplikasi simulasi dengan interface lengkap jadi interface-nya sudah lengkap semua misalkan saya bikin aplikasi itu 10 interface misalkan seluruh interface-nya itu ada tapi belum bisa mengerjakan proses yang sebenarnya jadi hanya interface-nya saja jadi 10-nya itu lengkap kalau saya tekan menu ini keluar interface ini menu ini keluar interface ini tapi itu belum bisa untuk memproses data misalkan nah itu dikatakan prototyping yang tipe horizontal jadi sudah ada bentuknya tapi belum digunakan belum bisa menggunakan proses ya kemudian ada vertical jadi aplikasi misalkan tadi ya contohnya saya bikin nanti menunya ada 10 interface misalkan totalnya maka saya bikin prototypenya itu hanya 2 interface tapi 2 interface itu sudah bisa memproses data sesungguhnya nah jadi bedanya itu vertical sama horizontal kalau vertical dia sedikit interface-nya cuma sudah bisa sesuai dengan kenyataannya jadi prosesnya kerjanya seperti itu misal saya bikin interface buat capture foto foto selfie swafoto ya jadi saya membuat halaman registrasi untuk swafoto misalkan maka untuk yang horizontal saya bikin semua interface tapi dia belum bisa capture fotonya tapi kalau vertical saya hanya bikin 1 interface atau 2 tapi sudah bisa capture foto nah itu namanya vertical dan horizontal early early itu prototype yang masih dalam tahap awal jadi yang awal sendiri masih masih belum masuk kategori horizontal dan vertical jadi masih awal sekali ya belum lengkap interface-nya ya belum lengkap dan juga belum memiliki fungsi yang jalan itu yang early masih apa tahap awal sangat awal sekali nah ini ada low fidelity jadi prototype yang berupa mockup sketch atau skenario itu masuk low fidelity kemudian mid itu prototype yang memiliki interface tapi belum memiliki fungsi jadi interface-nya aja itu masuk kategori mid high high jadi sudah memiliki interface dan fungsi tapi 100% belum jalan jadi 10 interface tadi ya interface-nya misalkan ada 10 tapi yang jalan baru 5 misalkan tidak ada masalah itu masuk high fidelity yang tipe late ini prototype yang tahap akhir siap uji coba jadi kalau kita nyebutnya itu aplikasi beta jadi beta nanti kita uji aplikasi sudah lengkap sesuai dengan aturan cuman kita uji jadi butuh pengujian itu yang yang masuk kategori prototype late jadi prototype yang sudah masuk tahapan uji jadi sudah lengkap semua dia tinggal menguji cara kerjanya normal apa tidak ini ya ini saya gambarkan model toolnya tool untuk prototyping kalau yang kategori low kita bisa menggunakan balsamic itu kategori low balsamic draw.io sedangkan kalau yang prototyping tipe mid dan high itu menggunakan vb netbeen dreamweaver dan banyak sekali tidak hanya 3 itu ada macam banyak ini saya ambil contoh 3 saja jadi vb untuk mewakili aplikasi desktop dan netbeen juga dreamweaver untuk mewakili aplikasi basis web kurang satu sebenarnya kurang satu ini kebanyakan sih yang desktop diwakili ini saya ganti saja ini saya ganti ini saja untuk framework 7 ini mewakili prototipe untuk jenis mobile jadi di framework 7 itu kita bisa bisa membuat interface dulu prosesnya belakangnya bisa jadi nanti bisa dicoba jalan interface seperti ini tanpa ada proses jadi itu mewakili semua platform ini vb untuk platform desktop ini framework 7 platform mobile dan dreamweaver untuk platform web jadi ini tool yang bisa kita gunakan untuk membangun prototipe jenis apa ini oke mungkin sampai sini materinya silakan kalau ada yang mau ditanyakan saya buka sesi tanya jawab silakan bisa pakai voice atau pakai chat silakan tidak masalah untuk absennya bisa di e-learning mulai jam 9 sampai jam 1 absennya silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu bisa voice kalau ingin voice kalau ingin chat silakan tulis aja di chat itu nanti saya baca nanti saya saya ketik ya silakan tidak tunggu tidak apa-apa ngetik kok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video ini video ini saya rekam jadi conference ini saya rekam nanti bisa dilihat di e-learning videonya jika ingin melihat kembali bentar feedback dari user pasti bermacam-macam ya apakah harus kita terapkan semuanya dalam pengembangan aplikasi kita nanti akan segampangnya akan seperti ini akan negosiasi jadi kadang-kadang permintaan permintaan si pengguna itu di luar nalar misalnya di luar nalar jadi tidak sesuai dengan sistem maka kita arahkan nanti karena ya maklum yang berisalkan orang yang basisnya non-IT jadi kadang-kadang mintanya macam-macam dan seterusnya misal gini misal ini contoh ya misal anggap aja zaman dulu itu belum ada fingerprint misal kemudian dia minta saya misalkan minta loginnya by fingerprint gimana lah kita kasih pengertian misalkan contoh wah pak itu teknologinya belum ada disini kita akan kesusahan dan seterusnya jadi anggap aja kita kayak negosiasi seperti itu kemudian sebisa mungkin kita ganti fitur yang lain yang mungkin mendekati permintaannya si pengguna kurang lebih seperti itu jadi tidak semuanya kita turutin misalkan cuman kita sebisa mungkin kita cari alternatif buat itu biar orangnya tetap nyaman seperti itu ya misal contohnya gini kita kasih contoh lain ternyata orangnya mintanya misalkan exportnya Excel misalkan Excel Excel ternyata kita anggap aja kita nya tidak bisa tapi itu ya kegampangan import Excel anggap aja kita tidak bisa kita bisanya bukan Excel jadi Excel nya itu tipe yang diminta orangnya itu XLSE format Excel terbaru ternyata kita tidak bisa makanya kita kasih alternatif ini kita ganti yang format CSV saja bagaimana jadi CSV itu juga sama sebenarnya CSV itu file comma separated value jadi file CSV itu tetap bisa dibuka di Excel tetap bisa jadi mungkin orangnya nanti exportnya sorry importnya menggunakan CSV pak bukan Excel tetap bisa karena CSV itu basisnya juga dari Excel cuman untuk seperti itu contohnya jadi kita kasih negosiasi dengan alternatif yang lain misal seperti itu oke saya rasa jawaban saya seperti itu yang lain silakan silakan saya tunggu kalau mau nulis silakan kalau mau ngomong juga silakan tidak apa-apa tidak apa-apa sudah hanya satu orang saja pemben biasanya pertanyaannya banyak sekali biasanya ini anaknya sudah semua belum 25 ini kalau harusnya lebih harusnya 3 kelas itu berapa totalnya ini selamat menikmati selamat menikmati sudah sudah oh ada bentar untuk pembuatan prototype sendiri rancangan yang paling awal sebaiknya apa ya pak apa database api agar setiap anggota pembuat aplikasi saling sinkron dalam tugas masing-masing ya oke ini berarti hubungannya dikubungkan dengan pelanggan ya tetapi dengan internal team jadi seperti ini internal team jadi memang sebenarnya kalau dari lebih sebenarnya lebih mudah untuk komunikasi antar anggota team daripada dengan pengembang dengan pelanggan atau pengguna nanti yang menggunakan sistem sebenarnya lebih enak komunikasi antar team sendiri istilahnya gampang ini konconi dewi jadi memang biasanya harusnya itu menggunakan prototipe sebenarnya walaupun komunikasi antar teman antar internal team itu pakai prototipe tapi kenyataannya tidak seperti itu kenyataannya lebih enak untuk komunikasi maka tidak menggunakan prototipe biasanya itu langsung komunikasi biasa jadi pengalaman saya seperti ini jadi saya pernah ngerjakan project besar di lingkungan provinsi jatim itu timnya orang sembilan semuanya punya tugas masing-masing mulai dari si designer jadi ada designer sendiri jadi designernya khusus untuk design bukan interface sebenarnya design yang model grafis jadi mulai dari gambarnya kayak banner banner aplikasinya kemudian icon icon aplikasi itu yang design khusus designer kemudian ada yang bagian supporting supporting system jadi kalau ada kendala sistem maka yang yang nangani sih tadi nanti jadi hubungan dia dengan pelanggan sebenarnya yang berhubungan dengan sesama tim internal itu sebenarnya hanya 3 orang jadi jadi saya designer tadi sama satu itu yang 4 yang ngembangkan interface web sama ada yang desain database jadi modelnya itu memang harusnya itu pakai prototype jadi ini loh interface seperti ini jadi di share seperti ini nanti bisa kita coba yang database juga sama dan seterusnya tapi kadang-kadang itu akan makan waktu karena dia harus bikin prototype macam-macam biasanya komunikasi biar nyaman itu langsung tanya mas saya minta rancangan database seperti ini terus ini kolomnya buat apa langsung tanya aja jadi langsung dikasih bentuk real database jadi misalkan dia ngembangkan database di hosting maka kita dikasih akses ke hosting ini database silahkan dibuka terus sampai situ dilihat ini kolom buat apa nanti rancangannya buat ini buat ini begitu juga dengan yang web juga berkomunikasi seperti itu saya juga sama karena saat itu saya kebagian yang bisa dikatakan apa ya saya membangun mobile tapi tidak berhak untuk membangun database jadi database itu urusan yang bagian database jadi saya membuat interface membuat proses dan seterusnya tapi database harus mengikut yang si database jadi saya juga tidak krusial banget saya tinggal tanya database ini buat apa yang tabel ini kolom ini buat apa oh berarti interface saya menyesuaikan dia gitu aja jadi modelnya itu lebih enak komunikasi seperti biasa jadi tanpa proses resmi seperti membuat prototype tapi pada dasarnya aslinya harusnya seperti itu harusnya si A membuat prototype si B juga membuat prototype harus didiskusikan seperti itu tidak karena mungkin kadang-kadang kalau didiskusikan bareng itu kan butuh waktu yang semuanya senggang lebih enaknya saat saya butuh apa saya tinggal komunikasi dengan bagian tersebut karena ini sifatnya internal beda lagi kalau kasusnya dengan yang pihak luar itu kita butuh yang resmi seperti itu tadi itu jawaban saya itu pengalaman saya seperti itu dan itu fine-fine saja tidak ada masalah jadi dikelola sendiri komunikasinya baiknya seperti apa jadi tidak harus seperti ini seperti ini tidak jadi enaknya bagaimana buat kita seperti itu karena memang dalam sistem besar itu memang yang dibahas banyak jadi ada interface ada database ada API kalau API itu digunakan kalau memang sistem itu punya banyak platform jadi ada web ada mobilenya dengan sinkron data yang sama maka mau tidak mau kita harus ada yang namanya API application programming interface itu itu yang membuat kenapa beda platform tapi tetap bisa sinkron datanya ya gara-gara API tadi seperti itu oke yang lain barangkali ada yang lain silahkan selamat menikmati silahkan saya tunggu barangkali ada jangan lupa absennya ya kadang-kadang nanti lupa di e-learning sudah saya siapkan tempat buat absen nanti silahkan absen saya buka sampai jam 1 ya mulai dari jam 9 tadi coba untuk sambil belajar silahkan menganalisis beberapa itu ya beberapa apa namanya beberapa kalau kemarin saya kasih tugas untuk analisis aplikasi yang saya bikin untuk sebuah perusahaan itu ya saya share kemarin aplikasinya di analisis itu jadalan beneran tapi anggap aja itu prototype versi beta jadi fungsinya sudah jalan hanya beberapa yang tidak ya karena emang fitur itu belum diaktifkan sana belum-belum minta fitur itu jadi saya sediakan aja untuk pengembangan jadi sebenarnya itu ada versi webnya sebenarnya yang kemarin tuh mobile itu ada versi webnya cuman webnya emang untuk kalangan terbatas jadi bukan untuk kalangan umum ada sebenarnya jadi untuk mengelola data yang di dari aplikasi mobile tersebut ada webnya jadi coba belajar untuk analisis kebutuhan dari sisi pengguna kalau kemarin kan analisis programnya sudah ada ini gimana jadi kayak nguji tingkat kenyamanannya atau nguji ini cocoknya gimana kan seperti itu nanti coba untuk analisis kebutuhan ya jadi misalkan saya butuh sistem A itu spesifikasinya gimana dan seterusnya jadi coba belajar dikit-dikit hal itu karena itu nanti akan dibutuhkan jadi saat mau bangun sistem itu harus punya analisis untuk kebutuhan dari sisi pengguna jadi UCD tadi ya user center design itu harus dipahami kita analisisnya bagaimana karena itu sangat-sangat berguna nanti pak prototipe itu seperti aplikasi gitu ya pak tadi sudah saya jelaskan bahwa prototipe itu macam-macam jadi ada yang prototipenya itu tadi ya di powerpoint tadi saya buka lagi jadi prototipe itu ini nah ini awalnya kan dari sini awalnya ya jadi ada yang basis prototipe model basis non-computer dan komputer base kalau yang non-computer ya yang seperti kalian kerjakan biasanya itu loh mock-up itu itu sudah masuk prototiping tapi prototiping untuk tipe non-computer dan kalau di sini itu masuk yang early paling awal jadi prototipe paling awal nah yang sudah bentuk aplikasi itu yang komputer base walaupun bentuk aplikasinya masih interface saja ya belum belum bisa memproses data misalkan tadi saya kasih contoh fitur untuk capture swap foto misalkan sudah ada interface-nya jadi tombol-tombolnya sudah ada tapi kalau ditekan capture foto dia belum bisa itu sudah masuk kategori prototiping tapi masuk tipe komputer base dan di sini masuk bisa masuk horizontal atau vertikal tergantung kan berapa banyak simulasi interface-nya jadi jawabannya adalah prototipe itu seperti aplikasi iya kalau prototipenya tipe yang komputer base tapi kalau yang tipe non-computer masih berupa mock-up itu juga masuk kategori prototipe tapi masih prototipe tipe awal nah seperti itu ya jawabannya kita sering kalau denger prototipe kalau di aplikasi itu namanya versi beta versi alpha jadi nanti kalau kalian pas upload aplikasi ke playstore nanti dimintai sama google tipe alpha tipe beta kemudian tipe release tipe release itu yang sudah uji sudah lolos dari alpha beta kalau misalkan contoh yang lain bukan komputer ya contoh kendaraan mobil atau sepeda itu kan pasti ada kita sering denger prototipe kendaraan A purwarupa mobil ini itu kan ada purwarupa itu berarti sebenarnya digunakan untuk uji dulu mobilnya dipakai gitu gimana atau pesawat juga ada purwarupa gitu uji terbang purwarupa untuk uji terbang jadi pesawatnya memang buat pengujian terbang saja ada bentuknya jadi kadang-kadang pesawat itu bikin sampai berapa prototipe ya 4, 5 nggak mesti kadang ini kita bangun prototipe pertama ternyata ada masalah di bagian ini dirubah lagi prototipe kedua dicoba lagi dan seterusnya seperti itu tapi kalau di aplikasi namanya versi beta itu yang buat testing oke yang lain barangkali ada silakan kalau di game online itu biasanya ada istilah open beta apa itu termasuk prototipe open beta itu maksudnya berarti aplikasi itu tahap pengujian jadi beta itu ya beta open beta open kata-kata open itu memang istilahnya berbeda-beda tiap vendor tapi secara garis besar kalau aplikasi itu beta maka dia itu sebenarnya belum rilis jadi sebenarnya ada beberapa tipe ya beta rilis kalau beta itu berarti masih tahap uji tahap testing kalau sudah rilis berarti dia sudah dianggap fix tidak ada bug walaupun mungkin kenyataannya nanti ada bug dikit-dikit tapi mereka menganggap bahwa itu sudah versi yang terbaik versi rilis sudah di launching beta itu berarti dia masih di uji coba mungkin ketahanan aplikasinya saat proses apa gitu ya mungkin maksudnya open beta itu jadi orang umum itu boleh boleh ngasih saran kan beta itu sebenarnya ada beberapa jenis ya jadi beta itu ada yang untuk di testing di kalangan terbatas ada yang memang open seperti ini di kalangan orang umum pokoknya siapa yang punya aplikasi itu bisa testing dan bisa ngasih saran misalkan jadi penggunanya bukan hanya kalangan tertentu ya kalau awal tadi kan saya sebutkan bahwa kita develop aplikasi itu kan tergantung pengguna pengguna mungkin kalangan terbatas nah kalau open beta mungkin semua orang yang punya aplikasi itu bisa ngasih saran maksudnya gitu beta itu berarti masih di testing masih di pengujian kalau kalian ngerti biasanya kalau di yang sering launching versi seperti itu itu Microsoft saat mau launching sistem operasi ya jadi biasanya tapi istilahnya bukan beta istilahnya versi consumer versi consumer jadi windows 8 versi consumer windows 10 versi consumer itu itu khusus yang digunakan untuk testing di sisi konsumen jadi konsumennya itu nanti bisa ngasih saran istilahnya mereka tidak menggunakan versi beta ya tidak ada masalah itu kan istilah saja tapi maksudnya sama jadi sering kalau mau launching OS itu kalau Microsoft itu pasti ngasih itu pasti ngasih kayak semacam OS yang siap siap rilis tapi belum rilis dia uji versi consumer namanya kita bisa download jadi itu full tanpa aktifasi kalau yang rilis kan harus aktifasi kita harus bayar dan seterusnya walaupun kenyataannya bisa di crack ya tapi kalau consumer itu asli full asli full tanpa aktifasi karena emang tujuannya untuk testing jadi consumer bisa download bisa install langsung bisa dicoba sarannya gimana yang gak enak di bagian mana dan seterusnya itu cari aja di google banyak yang masih punya versi consumernya dulu jadi sebelum versi windows 10 nya rilis itu ada versi windows 10 consumer jadi jawabannya itu tadi ya jadi game itu mungkin masih pengembangan masih testing ya beta versi beta jadi kalau udah rilis itu rilis udah udah rilis itu juga termasuk prototype ya prototype prototype tapi versi beta yang tadi kalau di kalau di apa di kita itu tadi di powerpoint itu masuk yang late prototype tahap akhir jadi tinggal pengujian versi late ini yang versi beta oke yang lain sudah ada masih ada apa masih ada yang mau tanya apa masih ketik barangkali tanya puanjang ketiknya satu paragraf satu lagi oh iya saya tunggu silahkan oke oke ya oke oke Terima kasih. 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 Itu juga namanya patch sama. Yang dimaksud patch yang bagaimana? Apakah yang tadi untuk registrasi atau yang untuk perbaikan bug? Soalnya istilah patch itu banyak. Istilah patch itu yang tadi kalau konteksnya sambil contoh ini saja lah kalau konteksnya untuk yang Windows itu ya dia download update security Windows update nya. Oh ya berarti yang dimaksudnya di game oh ya berarti yang dimaksud patch untuk itu ya sebenarnya sistem yang basisnya dinamis itu memang bisa di patch seperti itu ya. Nah istilahnya bukan patch kita nge-crack untuk registrasi ya di game sering jadi untuk membuka fitur-fitur itu maka itu sebenarnya patch itu memang untuk versi update dari sebuah sistem tertentu ya. Jadi itu bukan jadi itu bukan masuk kategori prototip sih karena kan basisnya prototip itu kan pada aplikasi induk kalau misalkan game saya contohkan game yang game online yang sering ya itu kan saat kita install gitu ya. Misalkan nanti dia beberapa waktu dia butuh patch kan butuh patch tapi ada juga yang dia butuhnya itu aplikasi induk lagi jadi aplikasi inti lagi di download yang besar itu update versi yang besar nah itu karena perubahannya sudah terlalu signifikan maka tidak bisa digunakan oleh patch. Patch itu digunakan untuk menambah fitur-fitur kecil yang mungkin terlewat seperti itu. Kalau di Android sewering ya kita dapat update Android bukan versi Android yang baru ya dari 9 ke 10 atau 10 ke 11 ke 11 belum ada ya 9 ke 10 misalkan bukan security untuk patch yang Androidnya jadi fitur-fitur untuk nutup kelemahan-kelemahan itu tadi bukan versinya. Jadi sebenarnya Perbaikan prototip apa harusnya Jadi kalau masih prototip itu tidak menggunakan patch logikanya jadi patch itu digunakan saat aplikasi udah rilis dan mungkin kelupaan Nah kalau seperti itu kita bisa untuk update versinya atau kasih patch tapi kalau prototip itu ya ganti prototip Misalkan gini ya aplikasi A beta 1 aplikasi A beta 2 Nah itu kan perubahan dari kalau prototipnya kurang sesuai kita update lagi setelahnya jadi beta 2 beta 3 beta 4 seperti itu sampai panjang nanti mungkin ada beta 4.1 4.2 dan seterusnya Kalau patch itu digunakan kalau aplikasi udah rilis intinya gitu jadi patch itu berarti untuk update aplikasi kan tapi tidak untuk prototip maksudnya Jadi prototip itu ya ganti prototipnya kalau patch itu pada aplikasi sudah rilis dia ditambah fitur lagi Kayak gitu ya Kayak gitu ya Jadi ini saya rekam Jadi silahkan dipelajari untuk Pertemuan apa Untuk materi ini prototiping Nanti ada lagi materi berikutnya ya Tentu saja Dan jangan lupa Bulan depan kita sudah UAS Tolong dipelajari nanti UASnya tetap seperti kemarin Kayak UTS itu Kita basisnya online untuk UASnya ya Sama kayak UTS kemarin Karena Memang masa seperti ini belum selesai Jadi gitu ya Oke kalau gak ada pertanyaan lagi Mungkin cukup sekian untuk hari ini Sahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh